Sidang Perdana 5 tersangka kasus tragedi kanjuruhan akan digelar Senin 16 Januari 2023 besok di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah persiapan pulun telah dilakukan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan jurnalis MGN Fatma Ayu dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, bagaimana persiapan jelang sidang perdana tragedi kanjuruhan pada hari esok? Egan, esok pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat bertempat di ruangan cakra pengadilan negeri Surabaya, sidang perdana tragedi kanjuruhan ini akan dilangsungkan. Walaupun sidang esok ini akan dilangsungkan pada pukul 10, namun sejumlah aturan ini sudah dirilis jauh-jauh hari oleh pengadilan negeri Surabaya, karena besok sidang akan berlangsung secara ketat. Tidak banyak orang yang bisa masuk ke pengadilan negeri Surabaya, termasuk di ruangan cakra. Aturan yang pertama adalah tidak banyak masyarakat yang bisa mengikuti persidangan, walaupun persidangan ini bersifat terbuka, namun tidak banyak orang yang bisa masuk ke ruangan cakra, karena faktor ruangan itu sendiri atau kapasitas dari ruangan tersebut, tapi juga dari faktor aturan-aturan tertentu. Seperti misalnya dari keluarga korban, ini menurut Humas PN Surabaya, ini tidak masuk ke ruangan cakra untuk mengikuti persidangan berlangsung. Humas PN Surabaya menyebutkan bahwa keluarga korban baru bisa masuk untuk mengikuti persidangan ketika mereka ini berlaku sebagai saksi. Nah besok ini agendanya adalah dakwaan atau pembacaan dakwaan dari Jaksa Peruntut Umum. Jadi bisa dipastikan bahwa besok dimungkinkan keluarga korban ini juga tidak bisa masuk ke ruangan cakra untuk mengikuti persidangan. Lalu aturan yang kedua, di awak media sendiri, dari awak media sendiri memang diperbolehkan untuk mengikuti persidangan berlangsung. Namun demikian kami pihak awak media tidak diperkenankan untuk siaran langsung atau live streaming. Hal tersebut sesuai permintaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan pertimbangan untuk menjaga kondisi psikologis dari keluarga korban tragedi kanjurhan itu sendiri. Dan aturan yang ketiga, ini juga yang menjadi perhatian utama adalah supporter bola, supporter bola dilarang untuk berada di pengadilan negeri Surabaya termasuk juga mengikuti persidangan. Jadi besok memang masyarakat atau orang yang masuk ke pengadilan negeri Surabaya ini sangat terbatas dan harus melewati beberapa penjagaan begitu. Seperti nantinya petugas PN Surabaya termasuk TNI dan juga Polri melakukan verifikasi siapa saja orang-orang yang nantinya bisa masuk ke pengadilan negeri Surabaya. Hal ini mengacu pada keamanan yang ini menjadi pertimbangan mengapa besok harus ada verifikasi jika masuk ke pengadilan negeri Surabaya. Yang menjadi catatan dalam sidang perdana kasus tragedi kanjurhan ini walaupun sidang perdana ini dilakukan secara terbuka namun sidang ini dilakukan secara online. Jadi besok yang masuk ke persidangan hanyalah kuasa hukum lalu juga jaksa peruntut umum dan juga majelis hakim. Sedangkan untuk terdakwa sendiri ini mengikuti persidangan dari rutan artinya mereka ini mengikuti persidangan secara online atau secara telekonferensi daring begitu. Dan para terdakwa ini tidak datang secara langsung di pengadilan negeri Surabaya yang pertama pertimbangannya adalah faktor keamanan dan juga pandemi COVID-19. Itulah yang menjadi alasan mengapa PN Surabaya mempertimbangkan mengapa sidang besok akan berlangsung secara daring atau online. Sementara itu besok agendanya adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap lima terdakwa dengan lima berkas yang berbeda. Lima terdakwa tersebut yang pertama adalah Abdul Haris selaku ketua pada tiap pelaksana Arema FC. Yang kedua adalah Suko Sutrisno selaku security officer dan tiga sisanya adalah dari pihak kepolisian. Yang pertama Kompol Wahyu, AKP Hasdarmawan dan juga AKP Bambang. Dimana lima terdakwa tersebut dijerat dengan pasal 359 dan atau pasal 360 KUHP. Sementara itu untuk satu tersangka lainnya yakni dirut PT LIB, Ahmad Hadiya Lukita, besok tidak ikut persidangan perdana karena berkasnya belum lengkap diserahkan oleh penyidik Polda Jawa Timur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Egan. Ya Fatma, dengan banyaknya antisipasi keamanan yang dilakukan hari esok lalu bentuk pengamanan yang disiapkan untuk sidang esok seperti apa Fatma? Ya, setelahin aturan-aturan ketat yang diberlakukan oleh pengadilan negeri Surabaya lalu juga ada TNI dan juga Polri, sejumlah pengamanan ini juga sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian. Yang pertama pihak kepolisian telah menyiagakan sebanyak 800 personel gabungan, dimana mereka sudah merekayasa adanya area-area yang harus dijaga, ring 1, ring 2 dan juga ring 3. Apabila nantinya ada kerawanan tertentu, maka personelnya akan ditambah menjadi 1.300 dan apabila ada dinamika-dinamika tertentu yang ada di PN Surabaya, maka jumlah personel akan ditambah menjadi 3.600 personel. Namun demikian memang pihak kepolisian menghimbau dan juga mewanti-wanti termasuk juga melarang supporter bola untuk melakukan aksi dan juga menghadiri persidangan dengan dalih untuk menjaga keamanan dan juga kondusivitas di kota Surabaya. Oleh karena itu pihak kepolisian ini juga menjaga titik-titik masuk ke area masuk ke kota Surabaya, agar nantinya para supporter bola ini tidak memasuki wilayah di kota Surabaya.